Menteri Pendayar Denganan Operator Negara dan Reformasi Berokasi, Judi Grislandi, mengatakan peran ASN sebagai penggerak revolusi mental sempat penting dalam kondisi darurat narkoba. Selain menjadi teladan dalam praktik keberanian masyarakat dan bernegara, ASN juga berperan mengubah mentalitas warga negara Indonesia. Dalam orasi ilmiah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun permasyarakatan yang ke-52, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham, Depok, Jawa Barat, Judi juga mengatakan mentalitas ASN harus segera berubah atau dipaksa berubah dan mentalitas negatif menjadi mental positif. Maka dari itu, dia mengharapkan ASN dapat menenangkan nilai-nilai integritas, integritas kerja yang tinggi dan botong royong, sehingga seluruh ASN menghadirkan sekitar 4,5 juta orang dapat menjadi role model di masyarakat. Dalam kondisi darurat narkoba, kami menganggap penting peran apartursi ke negara sebagai penggerak revolusi mental, yaitu mengubah mentalitas seluruh warga negara Indonesia dan menjadi contoh teladan dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mentalitas aparatursi ke negara yang masih belum berubah harus segera berubah atau dipaksa diubah dari bermentalitas negatif menjadi bermentalitas yang positif. Karena itu, segenap aparatursi ke negara diwajibkan menjadi role model, menjadi contoh perubahan mentalitas ini ke arah yang lebih baik. Selain orasi ilmiah, pada kesempatan tersebut Yudi Krisnandi mendampingi Mengkumang Yaswana Eklawi, meresmikan Politeknik Ilmu Permasyarakatan. Kehadiran Politek ini untuk meningkatkan kompetensi para petugas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Humas Kementerian PAN-RB melaporkan. Terima kasih.